Kandar ini juga orangnya, fighter lah gitu, karena gak gampang. Di Grosio kita keluar kota, membawa juri dari luar kota itu kan suatu hal yang gak gampang sebetulnya. Dan sulit dilakukan oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan secara pribadi itu akan sangat sulit. Kalau menurut saya ini gelaran hari ini sebenarnya sudah bagus. Bagus, mantep artinya. Ya cuman dari beberapa teman-teman tadi memang ya tempat aja yang kurang. Jangan lupa subscribe channel Arena24, like, komen, share. Kok mana sih? Kok yuk dong harus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Tokoh-tokoh Jogja walaupun peserta hari ini gak banyak karena main dukung 4G. Di Pasar Niten ada Grosio PMM dan ada tokoh muda, ini gue anggapnya tokoh muda ya. Ini generasi kedua kayaknya, generasi merenial di lombak burung. Ada Mas Dona. Mas Dona hadir di PMM bawa burung apa? Pak Murai. 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 Berapa banyak? Bawa dua. Ada yang juara? Belum ada. Ini belum ada, ini juara, apa memang tidak dikondisikan, burunya apa, karena mungkin lawan-lawannya lagi on fire, sedangkan kita lagi gak ini, gak on. Sebenarnya rencana untuk datang ke sini itu baru diputuskan tadi malam ngobi-ngobi sama teman-teman. Ya ngobi-ngobi sama teman-teman, kebetulan gak ada agenda lain, terus ya kita libur semua masih kan, ya tadi malam disepakati, yuk main silaturahmi kesana. Yaudah, kalau burung sih ada aja, cuman memang kita gak berita. Enggak berita. Terus yang kedua juga, kita pengen tahu PMM ini seperti apa. Kita kan biasanya kalau ada lomba-lomba begitu kan datang, satu silaturahmi, yang kedua juga kita evaluasi, oh ternyata dengan konsep seperti itu, ada nilai plusnya seperti ini, ada kekurangannya seperti ini. Nah itu juga buat pembelajaran kita. Itu dibanding. Itu dibanding, ya. Nanti kan setidaknya kita sifat untuk membangun ke depannya biar lebih matang lagi lah. Nah itu, itu, itu. Jadi, eh, mas Donen ini belum tahu PMM seperti apa. Ya baru liat ini, saya. Mungkin dengan sosok Pak Iskandak juga, founder-nya. Kalau beliaunya tadi saya juga ketemui, ya. Agarulah sebetulnya sudah sedikit tahu, tapi kalau interaksi lebih jauh memang belum. Kemarin kan soalnya juga sempat, eh, PMM ini mau pindah ke lapangan saya. Cuman nggak ke saya, kalau teman-teman saya juga nggak tahu kenapa. Padahal kalau misal ke saya langsung, mungkin bisa kasih, saya kasih spesial press lah. Iya, iya, iya. Cuman karena mungkin belum, belum bisa komunikasi, itu belum tahu lah. Mungkin kalau, kalau sudah tahu ada garasi arena, mungkin ke sana. Mungkin. Iya, bisa jadi. Karena, karena saya sendiri juga berharap banget PMM ini sebagai, apa ya, Pak Goyuban juga. Ini kan mempunyai partner dengan Pak Goyuban yang lainnya juga. Ya, betul. Dengan SPM ini kayaknya sih pas nih, kan. Saya juga kan mempelajari karakter Pak Iskandak seperti apa. Pak Iskandak ini juga orangnya, fighter lah. Gitu, karena nggak gampang. Di Krosyo kita keluar kota, membawa juri dari luar kota itu kan suatu hal yang nggak gampang sebetulnya. Dan sulit dilakukan oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan secara pribadi itu akan sangat sulit. Karena pembiayaan lomba 24G ini beda. Dan Pak Iskandak ini murni. Ya, pure aja dia pengen lomba ini. Ya, betul-betul fair play. Kalau menurut saya ini gelaran hari ini sebenarnya sudah bagus. Bagus, mantep artinya. Ya, cuman dari beberapa teman-teman tadi memang, ya, tempat aja yang kurang. Ya, tempat aja. Jadi, jahatan jarang sekali burung di sini, sebagus apapun jalan seperti biasanya, jarang. Tadi, indera Jepang bak burung saya lihat juga. Kok nggak kayak biasanya? Iya, iya, aku juga begini. Terus, teman-teman yang lain saya tanya. Saya sendiri juga. Ya, disini memang cuaca cenderung lebih panas. Iya. Dan panasnya bukan hanya sekedar itu. Panasnya itu anginnya juga panas. Iya. Labraannya juga memang kalau udah ngomongin panas begini. Pengaruh ya itu ya di sini. Iya, pengaruh sekali. Itu aja sih, kalau dari kemasan, dari kemasan konsep penilaiannya, konsep juri rollingnya, terus juri-jurinya, oke. Oke. Oke ya? Oke. Berarti andai kata, suatu saat, mungkin nggak bisa terjadi, kita bikin suatu lomba, di situ PMM, fit-nya sama SPM. Bisa sekali? Bisa. Nanti kita bahas ngopi lagi yang selanjutnya. Oke, 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 oke. Yang pasti untuk teman-teman semuanya, yang sudah mengikuti channel YouTube Arena24, yang itu menjadi ofisialnya lomba-lomba PMM dan KM, terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Dan untuk Mas Zoda, sekali lagi, terima kasih banyak atas kaderannya, support-nya. Dan mungkin di next waktu, kita ngopi akan membahas suatu event yang semoga bisa memberikan, menambah kesemarakan lomba-lomba belakang inilah. Bisa mencukupi, membahagiakan pemain. Itu penting itu, membahagiakan pemain itu penting. Iya, jadi sekarang sudah bergulir waktu, bergulir pengalaman-pengalaman, temanya sudah beda, bro. Jadi nggak mencari sisi keuntungan. Oh, nggak, kita kadang lomba kan nggak harus menang, Pak. Yang penting kan senang, bahagia. Itu loh. Kalau dulu mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, beri pada event, wah, gue punya cuan banyak. Sekarang siapapun bisa bikin lomba. Sudah beda, bro. Teknologi, informasi sudah sangat terbuka. Siap. Terima kasih. Sekarang lagi, Pak. Salam bahagia. Salam bahagia, ya. Iya.